Yaitu Bapak Haji Arman Al-Mahfubi, kepadanya kami bersiapkan. Yang saya hormati Adinda Kiyai Haji Tauhiri dari Petir, yang saya hormati Adinda Kiyai Haji Tauhiri dari Petir, dan yang saya hormati serta pembidahkan, yang sangat sayang-sayang, temati keluarga Bapak Haji Tauhiri dari Petir. Bapak Haji Tauhiri dari Petir, yang saya hormati Adinda Kiyai Haji Tauhiri dari Petir, Sekarang lagi, rasanya kita sudah cukup kangen, dua tahun kita tidak bisa berjumpa. Kenapa kami tergagas dulu, enam tahun, bahkan delapan tahun yang lalu, gagasan disampaikan oleh Adinda Muhammad Yoleli, dan Haji Haji Dus berkeserah saya untuk mengumpulkan waktu itu namanya Bani Mairin, kemudian diperluas menjadi Bani Umar. Menginginkan kepada kita semua Khususnya anak dan utuh Kita mengenal bahwa Bani Umar itu Terdiri dari lima Antara lain Pertama adalah Abah Haji Jayan yang dijambut Yang kedua Ibu Nurwah di Pasir Baru Dan kemudian Ibu Lila juga di Pasir Baru Dan tambah lagi dengan Ibu Jamriah Yang di Arulian Dan yang terakhir adalah Ibu Siti Di Pasir Baru Namun kayaknya hari ini Dihadir muka Mudah-mudahan kita semua saling Mengenal Saling Mengetahui Oleh sebab itu Kami sudah membentuk Yang namanya Grup Waskab Grup waskab itu Kebetulan yang punya HP Tolong Namun Antikan Adi saudara kita Atau adi kita Atau kakak kita Cujurkan Yang neser Yang kira-kira Kelantan Tidak Tidak usah 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 Akhirnya yang ngepuasa Marah-marah Wah sekarus diulang Apa lebaran Kau diulang Iya Karena katanya Yang gak puasa Juga ikut lebaran Itu kan yang lebaran Yang ikut puasa aja Ini Canda Mohon yang seperti itu Jangan dimasukin Nanti Itu Canda Atau kadang-kadang Saya nge-share Yang sifatnya Memang Maksud saya Sedikit Pengen Menghibur Saudara Anak saya Cucu saya Yang ada di grup Badi rumah Apalagi Kadang Saya nge-share Yang Sifatnya Berbentuk Ilmiah Bukan saya Soilmiah Tapi Paling tidak Berbagi ilmu Berbagi pengetahuan Yang mungkin Walaupun Anak saya Saudara saya Ya sudah Tahu Tapi kadang-kadang Dia Walaupun Kiai Walaupun Dia ustaz Walaupun Dia guru Mungkin Surah S2 Mungkin Surah S3 Tidak Menyesalkan Manusia Itu kan Mahalelah Tenggis ya Saya justru Berterima kasih Ketika Anak saya Ketika Cucu saya Neser Lewat HP saya Saya baca Alhamdulillah Ini dari Anak saya Isinya Ternyata Walaupun Tidak Kaya Ketika Kita masuk Kedalam Satu Kelipat Terakhir Yang kita bawa Cuma Kain putih Nama Untad Hilang Nama Pribadi Jabatan Dan sebagainya Semua Hilang Bawa Bawa Tidak Dibawa Pak Kaya Ini Tanda Kelak Dan itu Tuk Apa Yunan Imam Ke Nah Udah Jelas Tuh Main Tidak Bawa Kan Ya Main Nah Tidak berarti saya harus tetap bersifat putih bersifat insyaallah anak-anak saya cucu saya, adik saya semua tidak perlu kita banggakan kekayaan tidak perlu kita banggakan apa yang kita miliki pada akhirnya kita akan kembali menghadapi laki-laki anak-anakku sekalian yang terjadi adik-adikku yang berbahagia sekali lagi saya ingin melihat Bani Umar adalah satu satu tujuan satu alamat dan satu sekat kita ialah al-janatul na'in ialah masuk syurganya Allah subhanahu wa amin ya walaupun tidak bisa masuk ya binima surganya Allah yang paling rendah insyaallah akan menjelaskan oleh hadinda kia-kia ini bagaimana tentang ya kita seharusnya karena memang tidak ada arti apa-apa kisah hidup ini kalau tanpa kerjasama dengan orang lain makanan tersedia hotel bagus mobil ada tersedia apa rasanya ternyata tak lebih daripada di kuburan kalau di kuburan udah ketahuan di puncak keadaan sendiri ya kira-kira seperti apa nah itulah anak-anakku saudaraku jadi ternyata kita ini adalah makhluk sosial makhluk yang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain makhluk yang tidak bisa hidup sendiri makhluk kebisah hidup seorangnya kurang-kurang silik bantu makanan tadi programnya silik asah silik asih silik asih waktasih habillah berpegang 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 pada adik Allah bapak dan pada sekalian anak-anak tercinta jujur tercaya kiranya mohon maaf agak sedikit lama bicara karena tangannya dengan anak-anak dan jujur sekalian namun demikian sekali lagi tiada kegembiraan saya yang leluh selain kegembirannya pada hari ini bahagianya hari ini mudah-mudahan kali ini bukan pertemuan yang terakhir buat kita terima kasih wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Haji Arman Al-Mahfudi yang telah menyampaikan sanggutannya dan mengingatkan kita semua bahwa kita semua ini adalah satu keluarga dan bisa mengenal satu sama lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih